Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel youtube saya Edu Sirianegara Pada video kali ini Saya melanjutkan pembahasan Untuk mata kuliah IS IT Strategic Plan Tentunya Material yang akan saya sampaikan Adalah bagaimana Mengelola investasi Pada sistem dan teknologi informasi Yang Pada video kali ini Saya Pada video part 3 ini Saya akan Fokus Menyampaikan model Benefit manajemennya Dan nanti bagaimana kita melihat Risiko Atau menilai risiko yang Dihasilkan Nah Pada slide Bapak ibu teman-teman mahasiswa melihat Bahwa proses model benefit Management Ini bisa kita lakukan dengan langkah pertama Yang pertama adalah Identifikasi struktur dari benefit Tadi Di video part 2 Saya sudah jelaskan ya Bagaimana kita Melakukan segmentasi benefit Sesuai dengan Portofolio aplikasinya Dan sesuai dengan segmen-segmen Yang diharapkan Untuk bisa Mengenerate Atau mendapatkan benefit-benefit Terbesar Atau tentu juga Dalam konteks strategi Mana benefit yang lebih Menguntungkan di dalam Implementasinya Ya tentu Tidak lepas juga Tadi Kita sudah bahas Di awal adalah Bagaimana menentukan Prioritasnya Nah Langkah pertama adalah Identifikasi struktur benefit Tentu Ini akan Menjadi dasar Bapak Ibu Di dalam melakukan Perencanaan Benefit realisasinya Ya Sehingga nanti Bagaimana Ya realisasi Sebuah Benefit Yang diharapkan Dengan mengeksekusi Berbagai Program Termasuk tadi Saya katakan Dalam konteks ini adalah Memilih Dan memberikan Prioritas Aplikasi Atau segmen Aplikasi Mana yang akan Diimplementasikan Atau Direalisasikan Terlebih dahulu Ya Tentu ini tidak terlepas Dari identifikasi Awal yang harus Kita lakukan Nah Identifikasi itu Tadi kan kita sudah Sampaikan bahwa Perlu ada Pembobotan Ya perlu ada Perhitungan Nilai-nilai ukur Yang jelas Perlu ada Segmentasi yang jelas Sehingga Di dalam Implementasinya Nanti Planning-planning Yang kita harapkan Ini bisa Terlaksana Ya Kalau kita kembali Ke slide Setelah Kita Merencanakan Sebuah Realisasi Dari Benefit Kemudian Kita bisa Lakukan Eksekusi Kita implementasikan Ya kita Develop Aplikasi Kita develop System Kita develop Teknologi Dengan harapan-harapan Yang sudah kita Tuangkan Kemudian Setelah Strategi itu Kita lakukan Kita dapat Melakukan Review Atau evaluasi Apakah Strategi A Itu menghasilkan Keuntungan Yang lebih besar Apakah Strategi B Menghasilkan Keuntungan Yang lebih besar Atau Sebalik Nah sehingga Nanti Dalam konteks Ini semua Apabila Terdapat Kekurangan Kita bisa Kembali Disini bisa Dikatakan Bisa kembali Melakukan Perencanaan Ulang Atau Kita mundur Satu step Melakukan Eksekusi Ulang Siapa Tahu Permasalahannya Terjadi Pada saat Eksekusi Implementasinya Kalau Ternyata Kesalahan Tidak Pada Eksekusinya Berarti Kita bisa Lakukan Planning Kembali Sehingga Nanti Ini akan Secara Kontinu Mengikuti Siklusi Nah setelah Setelah Review Bisa saja Nanti kita Hasilkan Sebuah Usulan Usulan Terbaru Benefit Benefit Implementasi Sistem Teknologi Yang Lainnya Yang lainnya Saya maksud Adalah Diluar dari Proses Bisnis Yang selama Ini Didapatkan Ini tentu Adalah Proses Inovasi Dan Kompetitif Jadi Kita bisa Menghasilkan Benefit Benefit Tambahan Dan Seterusnya Siklus ini Akan Terputar Sehingga Nanti Inilah Yang akan Menjadi Model Bagi Bapak Ibu Di dalam Mengelola Atau Memanage Sebuah Benefit Benefit Bagi Perusahaan Nah Bagaimana Realisasi Dari Benefit Yang Diharapkan Nah Yang pertama Adalah Kita harus Bisa Menentukan Perubahan Apa Yang Diharapkan Dari Implementasi Sebuah Teknologi Tentu Kalau Kita Kembali Kepada Perubahan Apa Yang Diharapkan Kita Harus Dapat Mengukur Perubahannya Dulu Apakah Dengan Implementasi Teknologi Sistem Atau Aplikasi Ini Berdampak Berapa Besar Terhadap Benefit Perusahaan Kalau Itu Tadi Adalah Portofolio Strategik Tentu Yang Kita Ukur Adalah Berapa Besar Manfaat Dari Sisi Katakanlah Strateginya Berapa Besar Manfaat Dari Sisi Jangka Panjang Kalau Itu Tadi Adalah Portofolio Operasional Dan Supor Tentu Yang Kita Ukur Adalah Berapa Besar Benefit Dari Efektivitas Dan Evisiensinya Nah Ini Implementasi AS ini Harus Bisa Terlihat Perubahannya Jadi Pada Saat Kita Melakukan Realisasi Planning Benefit Benefit Planning Benefit Realisasi Kita Harus Bisa Mengukur Ini Sehingga Nanti Benefit Dari Dependensi Network Itu Akan Terlihat Kemudian Dari Sisi Relasi Dari Sisi Relasi Network Akan Tergambarkan Mari Kalau Kita Lihat Kembali Kepada Slide Relasi Dari Fungsi IT Kepada Bisnis Dan Organisasi Harus Menunjukkan Benefit Yang Teridentifikasi Ya Tentu Nanti Akan Kita Bisa Lihat Pada Saat Kita Implementasi Sebuah Teknologi Ini Relasinya Kemana Ya Relasinya Ke Bagian Apa Saya Sudah Kasih Sebuah Ketergantungan Atau Benefit Dependency Network Mulai Dari Implementasi ISIT Sebagai Enabler Yang Warna Ungu Nanti Akan Menghasilkan Perubahan Apa Pada Organisasi Akan Menghasilkan Perubahan Bisnis Apa Kemudian Akan Menghasilkan Bisnis Benefit Apa Dan Investment Objektifnya Apakah Tercapai Dan Ini Yang Disebut Sebagai Driver Nah Kita Coba Lihat Pada Benefit Dependency Network Ini contoh Yang Sudah Saya Isi Yang Sudah Di Isi Pada Saat Kita Campaign Company Planning Dan Management System Yang diharapkan Adalah Enabling Bisnis Pada Bagaimana Bisa Mengintroduce Project Ini Kepada Semuanya Nanti Bisnis Benefit Yang diharapkan Adalah Mengukur Outcome Dari Campaign Reobjective Dan Seterusnya Nanti Lihat Disini Contoh Yang Paling Terlihat Adalah Portable Visi For Sales Staff Pada Saat Kita Menggunakan Teknologi Portable Visi Untuk Staff Enabling Change Yang Dapat Dirasakan Adalah Realisasi Sales Time Release Sales Time From Post Sales Activity To Pre Sales Jadi Enabling Change Itu Adalah Melakukan Release Sales Waktu Dari Post Sales Activity Kemudian Business Change Adalah Yang Berubah Penggunaan Sistem Ini Akan Berubah Menjadi Target Activity Sales Jadi Target Dengan Adanya Portable PC Target Bisnis Berubah Kira-kira Gitu Bahasa Sederhan Yang Ini Akan Meningkatkan Waktu Pada Sales Untuk Bertemu Dengan Customer Tentu Akan Melakukan Efesiensi Waktu Dan Bisnis Benefit Nya Adalah Increase Conversation Rate Of Leads To Others Ini Adalah Driver Investments Itu To Increase Sales Value And Value From New Customer Jadi Ini Yang Diharapkan Untuk Mendapatkan Nilai Value Yang Tinggi Dan Jumlah Yang Banyak Dari Customer Baru Pada Saat Dia Menggunakan Portable PC Ini Yang Disebut Dengan Benefit Dependency Network Teman-teman Sekalian Jadi Sederhananya Seperti Ini Pada Saat Teman-teman Bapak Ibu Mengimplementasikan Sebuah ISIT Strategik Tentu Tujuannya Adalah Perubahan Benefit Tentu Tujuannya Adalah Bagaimana Mendapatkan Keuntungan Itu Sederhananya Sehingga Kalian Harus Mampu Merealisasikan Kalian Harus Mampu Menunjukkan Bahwa Saat Teknologi A Digunakan Saat Sistem A Digunakan Saat Aplikasi A Digunakan Ini Akan Merubah Enable Change Melakukan Perubahan Terhadap Sebuah Prosesnya Melakukan Perubahan Terhadap Bisnisnya Melakukan Atau Mendapatkan Bisnis Benefitnya Dan Ini Adalah Menjadi Investment Objektifnya Ini Yang Dikatakan Tujuan Untuk Investasi Untung Tujuan Investasi Harus Menambah Nilai Lebih Harus Menambah Nilai Lebih Untuk Semua Bidang Apapun Itu Yang Ada Di Organisasi Bapak Ibu Saya Harap Ini Bisa Dipahami Lebih Dalam Karena Secara Konsep Inilah Sebenarnya Yang Diinginkan Oleh Pimpinan Pimpinan Perusahaan Owner Owner Sehingga Nanti Memang Benar Benar Saat Owner Investasi IT Dia Mendapatkan Apa Untuk Perusahaan Nah Kalau Kita Kembali Kepada Perubahan Ada Dua Tipe Perubahan Teman Teman Sekalian Yang Diharapkan Atau Yang Terjadi Di Dalam Sebuah Proses Yang Pertama Adalah Business Change Proses Bisnis Akan Perubah Pada Saat Di Implementasikan Sebuah Teknologi Atau ISIT Yang Dimana Perubahan Ini Bisa Terjadi Pada Proses Kerja Bisa Terjadi Pada Proses Atau Relasi Sehingga Bisa Mendapatkan Benefit Yang Lebih Untung Kemudian Yang Kedua Adalah Enabling Change Perubahan Ini Akan Membuat Bisnis Berubah Sehingga Perubahan Ini Akan Membawa Organisasi Kepada Satu Sistem Yang Baru Yang Lebih Efektif Nah Ini Keuntungan Keuntungan Yang Bisa Didapatkan Daripada Enabling Change Efektivitas Tadi Saya Katakan Bisa Kita Berbicara Masalah Waktu Bisa Bisa Berbicara Masalah Kompleksitas Team Kita Bisa Berbicara Masalah Katakala Apa Ya Yang Lainnya Yang Berhubungan Dengan Efektivitas Sehingga Dua Perubahan Ini Sebenarnya Diharapkan Harus Mampu Menjadi Elemen Yang Akan Menggeser Tadi Bisnis Change Tadi Menjadi Bisnis Benefit Jadi Perubahan Bisnis Ini Harus Mampu Menjadikan Perusahaan Menjadi Bisnis Benefit Nah Kemudian Untuk Melengkapi Itu Perlu Dilakukan Stakeholders Analisis Juga Ini Kita Perlu Memastikan Bahwa Stakeholders Mendapatkan Keuntungan Atau Mendapatkan Atau Merasakan Perubahan Perubahan Layanan Perbaikan Sehingga Nanti Dari Stakeholder Analisis Ini Atas Perubahan Yang Dilakukan Pada Bisnisnya Yang Diharapkan Akan Menjadikan Benefit Pada Bisnis Yang Ujung Ujungnya Adalah Bagaimana Customer Bagaimana Pengguna Pengguna Produk Kita Itu Lebih Banyak Lagi Bisa Lebih Loyal Lagi Dan Seterusnya Tujuannya Adalah Stakeholder Analisis Ini Untuk Memahami Bagaimana Organisasi Atau Faktor Faktor Organisasi Sehingga Ini Akan Memungkinkan Untuk Melakukan Improvement Improvement Yang Lagi Ya Tentu Tadi Saya Katakan Dalam Konteks Competitiveness Atau Inovatif Kita Perlu Membaca Apa Yang Berbeda Bisa Saja Apa Yang Berbeda Atau Bisa Juga Apa Yang Lebih Unggul Sehingga Inilah Yang Akan Kita Ramu Sehingga Nanti Strategi Ini Atau Aplikasi Ini Dengan Adanya Sistem Ini Akan Membuat Happy Atau Bisa Jauh Lebih Banyak Dan Seterusnya Oke Ini Form dari Customer Analysis Atau Stakeholders Analysis Nanti Bisa Dilihat Dari Sisi Yang Pertama Stakeholders Groupnya Dulu Nanti Kalau Kita Tetakan Customer Kita Bisa Lihat Persesif Benefit Kita Kita Bisa Lihat Change Need Seperti Apa Dan Seterusnya Ini Mapping Yang Bisa Dikatakan Contoh Saya Bisa Tunjukin Dari IT Developer Umpamanya Stakeholders Group Dari IT Kita Pengen Ada Satu New Advanced System Ini Adalah Benefit Yang Diharapkan Untuk Remove Sistem Yang Lama Yang Lebih Tua Lebih Sulit Yang Diharapkan Perubahannya Adalah Skill Dari Expert System Development Artinya Kita Perlu IT Developers Dengan Skill Yang Lebih Baik Dan Seterusnya Ini Contoh Pada Saat Kita Ingin Melakukan Sebuah Inovasi Atau Improvement Pada Competitive Segment Baik Jadi Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan Itu Dipertimbangkan Sejauh Mana Mereka Memandang Proyek Menghasilkan Manfaat Mereka Jadi Relatif Terhadap Jumlah Perubahan Yang Harus Mereka Alami Sebelum Mereka Melihat Manfaatnya Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Bapak Ibu Silahkan Untuk Dijadikan Sebagai Acuan Pada Saat Bapak Ibu Menetapkan Benefit Dependency Network Dari Sebuah Strategi ISIT Ada Dimensi Dari Benefit Management Ini Nanti Bisa Menjadikan Bahwa Benefit Benefit Yang Sudah Kita Dapatkan Bisa Diukur Bisa Dikuantify Jumlahnya Secara Finansial Pun Bisa Terukur Sehingga Nanti Kedepan Ini Akan Menjadi Benefit Delivery Plan Sehingga Benefit Apa Yang Ingin Didapatkan Apakah Mungkin Atau Tidak Dan Apa Yang Harus Dilakukan Ini Yang Harus Dijawab Daripada Management Benefit Yang Ada Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Assessing Dan Managing Investment Risiko Untuk Implementasi IT Investasi IT Teknologi Sistem Itu Ada Risiko Ya Dan Perlu Kita Lakukan Penilaian Terhadap Faktor Risiko Tersebut Sehingga Risiko Risiko Ini Akan Memberikan Perubahan Tentu Bagaimana Perubahan Itu Bisa Terimplementasi Pada Organisasi Untuk Tetap Bisa Mencapai Tujuannya Nah Ada Empat Kategori Potensial Faktor Ya Yang Ada Pada Investment Risk Yang Pertama Itu What Kind Of Change Will Involve Ya Jadi Apa Perubahan Yang Akan Dirasakan Apakah Organisasi Sudah Siap Ya Untuk Mengakomodir Perubahan Tersebut Ini Tentu Pertanyaan Pertanyaan Dari Faktor Faktor Yang Harus Diperhitungkan Sehingga Nanti Kita Bisa Menilai Risikonya Besar Kecil Medium Gitu Yang Ketiga Adalah How Will The Organization React To Change Bagaimana Organisasi Akan Bereaksi Terhadap Perubahan Tersebut Dan Yang Terakhir Adalah Seberapa Dinamis Konteks Perubahan Itu Akan Berdampak Nah Ini Menjadi Kata Kunci Kata Kunci Yang Perlu Digunakan Untuk Melihat Seberapa Besar Potensi Potensi Risiko Yang Ada Nah Ini Contoh Beberapa Perubahan Yang Tertama Pada Business Impact Degree Of Change Space Of Change Teknologi Innovation Dan Seterusnya Ini Reaction Nya Mungkin Nanti Silahkan Dibaca Kembali Satu Satu Yang Ini Menjadi Potensi Risks Faktor Untuk Step Of Readiness Ada Level Of Discertification With Status Who Business Sense Of Honesty Dan Seterusnya Ini Potensi Potensi Risks Dalam Contextual Change Jadi Teman Teman Silahkan Di Internalisasi Kembali Dibaca Kembali Karena Gak Cukup Waktunya Kalau Kita Harus Detail Satu Persatu Tapi Poin-poin Pentingnya Saya Harap Sudah Saya Bisa Sampaikan Dan Saya Bisa Sudah Jelaskan Walaupun Diharapkan Memang Bapak Ibu Juga Harus Ikut Menggalinya Baik Ya Terima Kasih Atas Perhatiannya Pada Video Yang Ketiga Ini Pada Part Tiga Mudah-mudahan Sedikit Informasi Atau Sedikit Materi Ini Bisa Menambahkan Kelengkapan Pengetahuan Bapak Ibu Pemahaman Bapak Ibu Terhadap Bagaimana Kita Bisa Menghitung Ataupun Menevaluasi Strategi Investasi Pada IT AIS Ataupun Nanti Kita Bisa Melihat Efektivitas Dari Investasi Yang Dilakukan Atau Nilai-nilai Risiko Dari Benefit Benefit Yang Sebenarnya Itu Bisa Di Di Planning Dari Awal Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Ya Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 T Bermanfaat